Halo Mak, ini hasil belanja aku kemarin sore Jadi seperti biasa, seminggu sekali aku ke pasar Stok buat bahan makanan di kulkas Ini belanjanya lumayan banget, banyak minggu ini Karena aku bener-bener mempersiapkan untuk sarapan Untuk makan siang, makan malam, plus cemilannya anak-anak Plus bikin frozen food untuk stok di freezer juga Buat suami dan anak-anak pastinya Lengkap banget, mulai dari pisang sampai tape Sampai daun pisang, aku beli semuanya Untuk proteinnya minggu ini agak beda Karena aku coba beli frozen seafood Jadi aku beli gurita, ini bentuknya seafood Harganya itu murah banget, cuma 11 ribuan aja Ini cuma sekitar 3 on beku Kemudian aku belikan cakalang juga Ini frozen juga sama, harganya jauh lebih murah Ini timbangannya itu 8 on, ini harganya cuma 21 ribu Jauh lebih murah dibanding beli ikan fresh ya Ini rencananya aku mau bikin pampis cakalang Sama mau dibuat panada Kemudian aku beli dada ayam Jadi aku beli dadanya aja, 1 kilo Harganya ini 46 ribu di Freshmart Lagi diskon, dapet dengan kobe tepung bumbu super crunchy ini Jadi gratis Beli dada utuh 1 kilo, dapet kobe tepung bumbu Kemudian aku beli telur puyuh, seperti biasa Ini aku rebus dulu, langsung aku rebus Nggak usah dikupas, pokoknya kita tiriskan Kering, langsung simpan di kulkas Ini harganya 8 ribu, 1 per 4 kilo Kemudian aku beli tahu putih, seperti biasa Tapi ini agak aku tambah Karena mau bikin tahu teg rencananya Jadi aku beli 15 piece Ini 9 ribu Kalau untuk tahu ini Aku beli memang selalu banyak Jadi aku lebihin, karena bisa buat Macem-macem ya, bisa diapa-apain aja Kalau mendesak Kemudian aku beli toge Ini 5 ribu Seperti biasa, banyak banget toge Ini salah satu sayuran yang aku harus selalu beli Karena ini bisa dipakai buat Bikin mie goreng atau nasi goreng, sarapan Nah ini sawi Sama, beli 5 ribu juga Banyak banget juga Ini langsung aku potong-potong aja Nggak usah dicuci dulu Langsung kita masukkan ke food container kayak gini Bawahnya dikasih alas Tadi untuk yang toge juga sama ya Langsung aja, nggak usah dicuci dulu Kemudian aku beli jagung Ini beli 5 ribu Dapet 2 biji gede-gede gini Jagung manis ya Ini rencana mau aku masak bareng sama guritanya Jadi model seafood gitu Terus aku beli daun bawang Langsung kita cuci Dikeringkan, terus potong-potong Masuk food container Dan ini masuk freezer Jadi ini nggak masuk kulkas Karena aku pengen lebih awet Jadi masuk freezer langsung Tadi beli cabai juga Tapi baru tahu Ternyata harga cabai lagi mahal banget ya Ini aku beli Cabai merah keriting Sama cabai rawit Jadi aku beli 10 ribu deh Karena memang lagi mahal Yaudah nggak apa-apa Karena emang nggak bisa hidup banget Nggak pakai sambel ya Jadi aku langsung masukin food container Kayak gini Terus bawahnya dikasih alas kertas Seperti biasa Terus tangkainya kita buang Tapi nggak usah dicuci dulu Terus kita kasih bawang putih Ya 3 biji atau 4 biji Kayak gini Ini untuk Sebagai pengawet alami Bawang putih Biar nggak cepat busuk Terus aku beli gula merah juga Ini seperti biasa Aku beli banyak selalu gula merah Ini setengah kilo Harganya 8 ribu Ini biasa buat minuman sih Terus aku beli kacang tanah Ini yang belum dikupas ya Harganya 6 ribu Per 1 per 4 kilo Ini mau bikin tahu tek Nanti Dimasukin food container aja Simpan di suhu ruang ya Seperti biasa Beli jahe juga 5 ribu Tadi Dapat 3 Besar-besar gini Ini aku simpan di suhu ruang aja Seperti biasa Biasa aku buat minuman Kalau pagi-pagi Minum anget-anget Biar badan fit terus Terus aku beli kentang juga Setengah kilo 6.500 Harganya lebih murah Dari biasanya Biasanya kan 8.500 Setengah kilo Karena memang Lebih kecil-kecil Biasa buat cemilan anak-anak Kemudian aku beli tomat Nah ini aku beli banyak banget tomatnya Beli 1 kilo Karena suamiku request Mau dimasakin yang Ada pasta tomatnya gitu Dan aku bener-bener Pengen bikin pasta tomat Dari tomatnya asli Beli 1 kilo Ini harganya 15.000 Biasa sih harganya Kemudian beli jeruk nipis Karena mau bikin soto ambengan juga Requestnya pas suami Seperti biasa 2.003 biji Kayak gini Terus aku ada beli wortel Wortel dapet Sekitar 5 buah Kayak gini Sama timun Timunnya dapet 4 biji Gini 10.000an Terus aku beli serai Serai 3.000 Dapet lumayan ya Lumayan banyak banget Ini buat bikin minuman Sehat-sehat juga Seperti biasa Beli bawang 2 bawang ini Gak boleh ketinggalan Beli bawang merah 1.4 kilo Harganya 8.500 Yang bawang putih Cutting 1.4 kilo Harganya 6.500 Terus aku beli Tape Ini buat Cemilan anak-anak Nanti mau digoreng Entah mau bikin cake Nantilah ya Kita pikirin Ini aku beli 2 kresek gini Setengah kiloan ya Jadi aku beli total 1 kilo Ini 10.000an Bagus Lumayan Terus Aku beli Pisang Ini pisang uli Ini requestnya suamiku Suka banget Sama pisang uli goreng Jadi Kalau digoreng itu Bener-bener Bisa Crispy banget Jadi aku pengen bikin Yang model Kekinian sekarang Yang dipanjang-panjang Tipis gitu Super crispy Resepnya bisa kalian cek ya Ada di IGTV Sama Youtube aku Pisang tanduk crispy Enak banget Kalian harus coba banget Pokoknya Terus aku beli Kerupuk Ini 2 jenis Aku beli kerupuknya Ada kerupuk udang 1.4 kilo Tadi 8.000 rupiah Ini aku mau bikin Soto ambengan kan Jadi nanti Buat bikin koyanya Pakai kerupuk udang Terus ada Beli kerupuk Bawang biasa Ini harganya 4.500 1.4 kilo Terus beli Bihun Bihun jagung Ini buat Stok sarapan Sama mie Bihun jagungnya Aku beli Harga 6.000 Kemudian Mie Mie telurnya ini Harganya 8.000 Dapatnya banyak banget Karena memang Kalau sarapan Aku pengen yang Simple-simple aja Nah ini tadi Tepung bumbu Gratisan Dari Beli dada ayam Utuh ya Terus ini aku beli Kecap asin juga Ini beli yang murah aja Yang ada di pasar aja 5.000an Terus beli Saos tiram Ini murah juga Cuma 8.000 Segini Aku beli daun pisang juga 5.000 Satu ikat Gini Isinya banyak banget Ini mau bikin Lontong Jadi buat Temennya nanti Makan tahu tek Terus buat Stok juga Anak-anak Suka banget Lontong Belinya 5.000an Seikat Terus beli Minyak goreng Nah ini lagi promo nih Minyak gorengnya 2 liter Aku beli 25.500 Di Alphamidi Terus beli Terigu Aku beli yang Protein rendah Harganya 10.000 Satu kilo Ini aku kasih Tips sedikit ya Untuk Cara menyimpan Daun pisang Di kulkas Biar gak cepet kering Jadi suka bete kan Kalau misalnya Kita beli daun pisang Harganya sih murah ya Cuma baru dipakai Sekali atau dua kali Terus udah gak bisa dipakai lagi Karena udah Layu kah Kuning Atau Kering Kalau dimasukin kulkas Nah ini aku Kasih tahu sedikit Tips receh aja Mungkin dari kalian Udah banyak yang tahu juga Tipsnya Ini Aku lipat Lipat Seperti biasanya Yang rapi gini Terus kita siapkan Kresek Atau sebenarnya Kalau gak kresek Juga gak apa-apa sih Yang penting Kontainer ketutup gitu Cuma kalau aku Cari praktisnya aja Jadi Daun pisangnya Aku masukin kresek gini Bisa warna apa aja ya Gak harus hitam Terus Kita iket Yang rapet banget Dan kalau bisa Dikempiskan gitu ya Kalau aku sih Jadi Biar gak Menuh-menuhin tempat juga Di kulkas Udah diikat gini Langsung masuk kulkas bawah aja Biasanya aku taruhnya Di tempat sayur Yang paling bawah sendiri Di kulkas gitu Udah Taruh aja gitu Ini Aku sudah Buktikan ya Berapa tahun ini Cara menyimpan Daun pisang di kulkas Dan awet banget Bisa sampai Seminggu lebih Ini aku ada Sisaan dari daun pisang Yang beli minggu lalu Aku beli daun pisang juga Ini udah 7 hari ya Totalnya Disimpan di kulkas Dan masih Fresh banget Warnanya hijau kayak gini Masih Bagus banget Ada sedikit yang Warnanya agak kuning Sedikit sekali Tapi Tapi Sebagian besar Masih bagus banget Masih layak pake banget Masih Ijo Ini nih yang kuning Sedikit Kayak gini Tapi masih bagus banget Beneran Masih bagus banget Ini udah 7 hari Dan masih oke banget Disimpan di kulkas Jadi Buat kalian yang Selama ini Bingung Gimana cara Untuk menyimpan Daun pisang Di kulkas Boleh Coba tips aku ini ya Jadi ini semua Hasil belanjaan aku kemarin Totalnya 303.500 Lumayan murah ya Untuk Keperluan 1 minggu Sudah lengkap Untuk sarapan Untuk makan siang Makan malam Dan untuk cemilan Anak-anak juga Belanja sebanyak ini Untuk kebutuhan 1 minggu ya Jadi Untuk 2 dewasa Dan 2 anak Anak-anak Umur 5,5 Dan umur 2 tahun Untuk area Tanjung Priok Jakarta Utara